Lur, selamat datang di ngidul Ngalo bumo film jadul Ya, apa kabar lur? Sehat-sehat kapeh ya Balik mana ambil aku Icang Setelah kemarin kita mengalor film thriller gore Kali ini kita akan mengidul film drama romantik Karena hari ini valentine ya Apa itu valentine? Hari kasih sayang kok sehari doang? Setiap hari dong Jadi kalau mau ngasih coklat sama bunga ya tiap hari lur Gak usah makan gak apa-apa yang penting ngasih coklat Film ini berjudul The Notebook tahun 2004 Salah satu film drama romantik legendaris Hati-hati banjir ya lur Gak usah pake lama kita langsung pantun seperti biasa Bule darmi dodol susu Monggo sekecaken Su As Di awal film terlihat cahaya sore hari yang sangat indah Menerangi danau dan sebuah rumah di pinggiran danau tersebut Seorang nenek melihat keindahan itu dari jendela rumah Kesokan harinya di rumah yang sama Seorang kakek bernama Duke siap menjalani aktivitas hari itu Ternyata rumah tersebut adalah panti jompo Duke mendatangi si nenek yang masih termendung melihat keindahan danau Duke datang untuk menceritakan kisah cinta sepasang remaja 6 Juni 1940 di kota kecil Seabrook Pada malam hari saat karnival Seorang pria miskin bernama Noah Calhoun Jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Ellie Hamilton Gadis kaya raya Ellie dan keluarganya sedang liburan musim panas di Seabrook Meskipun Ellie sedang kencan bersama gebetannya Tapi Noah tiba-tiba mengajaknya berdansa Ia jelas gak maulah Lalu Ellie akan naik kincir angin Noah yang benar-benar jatuh cinta tidak mantang menyerah Dia langsung naik di antara Ellie dan gebetannya Petugas kincir pun mematikan mesin karena beban berlebihan Noah pun bergelantungan dan mengancam akan menjatuhkan diri Jika Ellie tidak mau menerima tawaran kencannya Noah pun kembali menemui Ellie keesokan paginya Untuk menagih janji kencannya Noah bilang jika dia sudah tergila-gila dengan Ellie Dari awal melihatnya Noah akan melakukan apapun yang Ellie inginkan Tapi meskipun begitu Ellie tetap tidak mau berkencan Teman Noah bernama Finn bersama pacarnya Sarah Teman dari Ellie Membantu mempertemukan mereka di bioskop Noah mengajak Ellie pulang berjalan kaki Dan tidak ikut naik mobil Ellie pun menceritakan apa saja yang dilakukannya sehari-hari Dan selama ini orang tua Ellie lah yang mengatur jalan hidupnya Termasuk akan berkuliah di kampus favorit Sarah Lawrence Karena Noah merasa hidup Ellie kurang bebas Noah pun mengajak Ellie melakukan sesuatu Suatu hal yang akan merubah hidup Ellie Yaitu tidur di jalan sambil melihat lampu lalu lintas yang berganti warna Awalnya Ellie gak mau karena itu berbahaya Tapi karena jalanan sepi Ellie pun mau mencobanya Ellie bilang jika dia sangat suka melukis Lalu tiba-tiba Noah pun mengajak Ellie berdansa Tapi di tengah jalan Ellie benar-benar menikmati malam itu Dia merasakan kebebasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya Setelah malam itu mereka saling jatuh cinta Dan selalu menghabiskan waktu bersama Lalu di suatu malam Ellie silaturahmi ke rumah Noah Ayah Noah bernama Frank pun menyambutnya dengan hangat Ellie datang untuk membawakan lukisan buatannya Frank pun dengan senang hati mengajak Ellie makan malam Dan Ellie benar-benar bisa tertawa lepas Si pria desa yang hidup pas-pasan Dan si wanita kota yang serba ada Semakin hari semakin saling mencintai Bahkan Ellie sudah sangat dekat dengan keluarga dan teman-teman Noah Mereka juga sering double date dengan Finn dan Sarah Meski begitu mereka selalu bertengkar dan berbeda pendapat Namun satu hal yang pasti Mereka sama-sama gila cinta Ayah Ellie yaitu John Mengetahui hubungan mereka dan ingin Noah diundang ke pesta hari minggu nanti Noah cerita jika dia bekerja di tempat penjualan kayu dengan Finn Dan bayarannya 40 sen per jam Tapi Noah tetap menikmati hidupnya Langsung kejutlah muka orang tuanya Ellie ya kan Ibu Ellie bernama Anne bilang jika musim panas akan berakhir Dan Ellie akan segera kuliah di Sarah Lawrence Yang berlokasi di New York Seakan-akan Anne menghalangi hubungan anaknya Malam harinya Noah mengajak Ellie ke rumah kosong di pinggir danau Noah bilang jika suatu hari dia akan membeli rumah itu dan akan merenove-nya Ellie ingin rumah itu nantinya dicet berwarna putih Dengan jendela biru yang menghadap ke arah danau Serta halaman yang sangat luas Noah pun berjanji akan mengabulkan permintaan Ellie Lalu mereka berdua pun seperti yang sudah bisa kalian tebak Mereka akan beraselole Tapi karena Ellie belum siap Mereka membatalkan peraselolean malam itu Lalu tiba-tiba Finn datang memberitahu bahwa orang tua Ellie Mengerahkan semua polisi untuk mencari keberadaan Ellie Frank dan Anne memarahi Ellie karena dia belum pulang sampai jam 2 pagi Anne meminta Ellie berhenti menemui Noah Karena perdebatan semakin panas Anne bilang bahwa Noah adalah sampah yang tidak pantas bagi Ellie Noah yang mendengar percakapan mereka memutuskan pergi dari sana Ellie pun minta maaf atas apa yang terjadi Noah bilang jika kelanjutan hubungan mereka akan diputuskan saat musim panas telah selesai Karena Ellie akan kembali ke kota dan mendapatkan masa depan yang cerah Sedangkan Noah akan tetap di sana dan tidak akan pernah bisa memiliki barang-barang mewah Kembali ke Duke dan Nenek Nenek bilang jika Ellie pasti sangat terpukul Dan harusnya Noah tetap bersama Ellie tanpa mempedulikan orang tuanya Cerita pun dilanjutkan keluarga Ellie akan pulang hari itu Seminggu lebih cepat dari rencana semula Meskipun Ellie tidak mau, Anne tetap memaksanya Ellie mendatangi tempat kerja Noah Tapi sayangnya Noah sedang mengantar barang Finn bilang jika semalam Noah sangat sedih karena sudah mengakhiri hubungannya Ellie ingin Finn menyampaikan pesan ke Noah bahwa dia sangat mencintainya Dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi semalam Ellie pun akhirnya pulang Noah yang baru sampai dan mendapatkan pesan itu langsung bergegas akan menyusul Ellie Tapi sayangnya Ellie sudah kembali ke kota Noah yang sangat terpukul menuliskan surat untuk Ellie bahwa dia meminta maaf Dan merasa sangat bodoh sudah memutuskannya Noah sangat mencintainya dan ingin bertemu dengan Ellie Dan jika Ellie juga masih mencintai Noah Noah ingin Ellie membalas suratnya Agar dia bisa mendatangi Ellie dimanapun dia berada Noah menulis satu surat setiap harinya selama setahun Tapi Ellie tidak pernah membalasnya Setelah itu Noah menulis surat perpisahan yang terakhir Sebelum dia melupakan segalanya dan memulai hidup yang baru Noah dan Finn pindah ke Atlanta Karena terjadi perang Noah dan Finn mendaftarkan diri untuk ikut berperang selama dua tahun lebih Dan ditugaskan ke Eropa Ellie sudah menjalani tahun ketiga di kuliah Dan menjadi relawan perawat para tentara Lalu disana dia bertemu dengan Lon Hammond Lon jatuh cinta dengan Ellie dan mengajaknya berkencan Lon yang sudah sembuh menagih ajakan kencannya Sampai akhirnya dalam waktu singkat Ellie jatuh cinta kepada Lon Karena Lon adalah pria tampan, pintar, mapan, lucu dan karismatik Lon juga berasal dari keluarga yang berada Sempurnalah menurut Ellie ya kan Lon benar-benar serius ingin menikah dengan Ellie Lon juga sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya Meskipun begitu Entah kenapa saat Ellie menerima lamaran Lon Wajah Noah muncul di pikirannya Di lain tempat Noah sudah kembali dari perang Frank ternyata sudah menjual rumahnya Agar uangnya bisa dipakai Noah Untuk membeli dan memperbaiki rumah idamannya Tentunya Frank akan ikut tinggal bersama Noah Noah berencana akan membangun rumah itu Sesuai janjinya kepada Ellie Ketika Noah pergi ke kota Charleston Untuk mendapatkan persetujuan pembangunan Takdir kembali menemukan mereka Noah senang melihat Ellie Tapi sayangnya dia sudah bersama Lon Meskipun Noah sangat sakit hati Tapi Noah tetap membangun rumah kenangannya Sesuai impian dari Ellie Dengan harapan Ellie bisa kembali kepadanya Scene kembali ke masa kini Cerita harus ditunda karena mereka akan makan siang Si nenek penasaran dengan kelanjutan kisah Noah dan Ellie Duke pun melanjutkan ceritanya Frank sudah meninggal Noah pun akhirnya menyelesaikan rumah tersebut Dan akan menjualnya Banyak orang yang menawarnya dengan harga tinggi Bahkan sampai 50 ribu dolar Zaman itu lulur 50 ribu dolar itu bisa beli Tahu petis sepuasnya diangkringan Cak Suprat itu Tapi tetap aja Noah gak mau menerima tawaran mereka Karena Noah merasa rumah itu sangat berharga Untuk mengobati rasa frustasinya Noah selalu mengelilingi danau dengan perahu tiap pagi Dan juga berkencan dengan Martha Janda yang ditinggal mati perang Martha mencintai Noah Tapi Noah tidak bisa mencintainya Karena hatinya sudah rusak Di lain tempat Ellie mencoba gaun pernikahannya Bahkan Ellie akan menjadi sorotan sosial di koran Tapi saat Ellie melihat korannya Ellie mendatangi Lon di kantornya Ellie tiba-tiba bilang jika dia sekarang tidak pernah melukis Padahal dulu dia selalu melukis sepanjang waktu Ellie pun izin akan pergi untuk menjernihkan pikirannya Dan menyelesaikan suatu masalah di Seabrook Ellie sangat kagum melihat rumah Noah Yang sesuai dengan impiannya Noah yang melihat Ellie datang Hanya terdiam Ellie bilang Halo enggak aku cuma pengen mampir aja Soalnya aku habis lihat foto NT di koran Tapi karena Noah masih diem aja Ellie makin salah pingkah Dan buru-buru pergi dari sana Cerita harus dihentikan karena dokter akan memeriksa kesehatan Duke Ellie pun merasa jika dia sepertinya pernah mendengar cerita ini sebelumnya Duke ternyata pernah terkena dua kali serangan jantung Dokter bilang jika usaha Duke memulihkan ingatan si nenek Akan sia-sia Karena pikun akutnya tidak bisa diobati Tapi Duke sangat yakin bisa memulihkan ingatannya Duke pun kembali melanjutkan ceritanya Ellie bilang jika dia sangat mencintai Lon dan akan menikah dengannya Dengan tabahnya Noah mengajak Ellie makan malam bersama Noah mengingat kenangannya bersama Ellie di rumah itu Ellie pun bertanya-tanya Apakah dulu mereka benar-benar saling mencintai Lalu ketika Ellie akan pulang Noah ingin Ellie datang lagi esok hari dan menunjukkan sesuatu padanya Kembali ke saat ini Dimana anak dan cucu Duke datang menjenguknya Mereka semua pun berkenalan dengan nenek Ketika dia pergi anak-anaknya ingin Duke segera pulang dan tinggal bersama mereka Karena mengobati ingatan ibu sangatlah tidak mungkin Mereka berjanji akan bergantian menjenguk ibunya Jadi ternyata si nenek itu istrinya Duke Lur Duke ingin tetap bersama istrinya dan dia percaya keajaiban pasti datang Ellie menginap di satu-satunya hotel di Seabrook Lon pun sangat mengkhawatirkan kondisi Ellie Ellie bilang jika dia sangat mencintai Lon dan akan menelponnya besok Sesuai janji Ellie mendatangi rumah Noah kembali Noah pun mengajaknya berkeliling danau dengan perahunya Di tengah-tengah ribuan angsa dan memberi mereka makan Sampai akhirnya hujan pun turun Dan Ellie kembali merasakan apa itu kebebasan Ellie pun marah kenapa dulu Noah tidak mengirimkan surat kepadanya Tapi Noah bilang jika dia sudah mengirimkan 365 surat setiap harinya dalam setahun Noah bilang sampai saat ini hubungan mereka belum berakhir Sudah bisa ditebak mereka akhirnya beraseloleh Semenjak saat itu rasa cinta kembali tumbuh di dalam hati Ellie Lalu tiba-tiba Martha datang Martha akhirnya tahu bahwa Ellie lah wanita yang selalu ada di dalam hati Noah Dan Martha berkenalan dengan Ellie Ellie pun mengajaknya makan bersama Malam harinya Martha sudah mengikhlaskan Noah dan mengucapkan salam perpisahan Kesokan paginya Noah sedang pergi sebentar dan memberikan surprise ke Ellie Yaitu sebuah kanvas lengkap dengan peralatannya Dengan bebasnya tanpa busana Ellie melukis di balkon Lalu tak lama kemudian Anne pun datang Lon ternyata sudah tahu kabar tentang Ellie dan Noah Lon sudah berada di Seabrook Anne pun akhirnya mengaku jika dia memang menyembunyikan surat-surat dari Noah Padahal dulu Ellie menangis berbulan-bulan karena menganggap Noah tidak mempedulikannya lagi Anne pun minta maaf dan mengajak Ellie pergi ke suatu tempat Ternyata Anne menunjukkan pria yang dulu pernah dicintainya 25 tahun yang lalu Karena tidak disetuju ayahnya Mereka pun kabur Tapi polisi sudah dikerahkan untuk menangkap mereka Hampir sama kan lor Kayak kisahnya si Ellie Anne hanya ingin agar Ellie mengerti bahwa dia harus membuat pilihan yang benar Lalu Ellie diantar kembali ke rumah Noah Dan memberikan surat-surat Noah yang ternyata masih disimpan Ketika Ellie mendatangi Noah Ellie bilang jika Lon sudah berada di Hotel Seabrook Noah pun kembali mempertanyakan apakah Ellie akan kembali ke Lon atau ke dirinya Ellie sangat kebingungan saat itu Dia sudah bertunangan dan mendapatkan cincin dari Lon Tapi di sisi lain Ellie juga mencintai Noah Noah pun berpikiran bahwa Ellie pasti akan menikah dengan Lon karena Lon pria yang sangat mapan Ellie makin emosi dituduh Noah seperti itu dan akan pergi dari sana Noah mengatakan memang nantinya mereka akan selalu bertengkar seperti ini setiap harinya Tapi yang Noah inginkan hanyalah Ellie sampai dia mati Noah ingin Ellie membayangkan bagaimana hidupnya 30-40 tahun ke depan Jika memang Lon yang ada di pikirannya Noah mempersilahkan Ellie untuk pergi Noah ingin Ellie mengikuti kata hatinya Tapi Ellie masih belum bisa memutuskan dan ingin pergi dari sana Dalam kegalauan yang akut Ellie hampir ketabrak Lalu Ellie membaca salah satu surat Noah yang berisi betapa sakitnya Noah ketika hubungan mereka harus berakhir Noah sangat mencintai Ellie dan sangat yakin suatu saat bisa bersamanya kembali Sin berpindah ke Duke dan Nenek Entah kenapa Nenek sangat sedih mendengar cerita itu Duke pun mengajak Nenek candlelight dinner dong yang sudah disiapkan oleh para perawat Nenek penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya Siapa yang akhirnya Ellie pilih Ellie menemui Lon Lon mempunyai tiga pilihan Menembak Noah Mengajar Noah Atau meninggalkan Ellie Lon sangat mencintai Ellie Begitu juga Ellie yang sangat mencintai Lon Lon memahami bagaimana suratnya Ellie melupakan cinta pertamanya Tapi Lon tidak ingin memaksa Ellie untuk menikah dengannya Kakek Duke bilang akhirnya mereka hidup bahagia selamanya Nenek semakin bertanya-tanya Iya siapa Duke? Siapa yang akhirnya Ellie pilih? Lalu Ingatan Nenek sudah kembali Dia sangat ingat kisah itu adalah kisah mereka berdua Jadi Noah ini memang sengaja menyamarkan namanya menjadi Duke Agar ingatan Ellie bisa kembali secara natural Mereka pun berpelukan dan berciuman Lalu mereka berdansa dengan lagu favoritnya Ellie juga teringat dengan anak-anaknya Dan ingin Noah menyampaikan jika Ellie sangat mencintai mereka Lalu tiba-tiba Noah melihat foto-foto kenangan mereka Lalu keesokan paginya Noah mendadak pingsan Sedangkan Ellie merasa ada yang kosong di dalam hatinya Malam harinya Noah yang sudah sangat pucat Tapi dia tetap memaksa ingin bertemu dengan Ellie Meskipun awalnya dilarang oleh perawat Tapi akhirnya Noah dibiarkan menemui Ellie Ellie yang terbangun pun ingatannya sudah kembali Ellie bertanya apakah cinta akan selalu membawa mereka selalu bersama Noah menjawab jika cinta mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan Noah berjanji akan tetap bersama Ellie meskipun nanti Ellie benar-benar tidak ingat apapun lagi Lalu Noah pun tidur bersama Ellie sambil memegang tangannya Keesokan paginya betapa terkejutnya perawat Melihat Noah dan Ellie yang sudah meninggal dengan posisi masih berpegangan tangan Kisah cinta yang klasik Si miskin dan si kaya terus gak disetujuin sama orang tuanya Tapi ada bumbu-bumbu yang membuat The Notebook menjadi salah satu film drama romantik terbaik Kayak perjuangan Noah yang sampai bikin 365 surat Dan juga kisah keseluruhan film yang diceritakan oleh Noah untuk menyadarkan ingatan istrinya Ellie Kenapa? Kenapa yang seperti ini cuma ada di film? Coba kalau aslinya Iya jelas gak kuat inti nulis surat sebanyak itu Mana setiap hari ya kan? Yowes aku Icah undur diri Maturnuun sekali Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!